Halo guys, balik lagi di channel kita Wulian Smart Home ya, disini saya akan membuat cara edeling kamera cloud setting awalnya ya, jadi pertama-tama kita nyalakan dulu ya kameranya di seperti ini awalnya, tunggu indikatornya sampai stay ya, baru bisa kita mulai edeling nah, udah stay begini, nanti sebelum kita edeling, kita tekan set key-nya dulu ya, 6 kali sampai oke, indikator Z ini menyalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum klik set 6 kali ya Z-nya udah menyala, nah nanti baru kita mulai scan barcode-nya scan barcode, masuk ke aplikasi Smart Home-nya ya nah disini kan kita udah masukin Gmail kita, kalau belum punya Gmail nanti register dulu ya kita mulai aja, kita gateway center, gateway list, tambah, tambah scan, izinkan nah disini ada bacaan confirm dan cancel ya, kita confirm dulu kita izinkan untuk lokasi, udah kayak gini kita next type disini masukin password yang standby dirumah ya oke, setelah sudah kita next type lagi disini nah disini suruh klik SISK ya, SISK dua kali, sampai bunyi beep nah, kalau udah bunyi beep seperti itu, tinggal kita scan QR code di handphone melalui kamera kita nah, sampai bunyi beep juga ya, jadi udah setelah kayak gitu, tinggal next step aja sih setelah itu tunggu beberapa menit sampai dia dan berhasil nah, kalau kayak gini, indikator wifi udah ketemu nih, udah terbaca berarti tinggal nonggo online nah, ini udah selesai ya, kalau udah selesai akan seperti ini kita klik done kita klik done nah, udah kayak gini kita auto ya untuk passwordnya karena dia baru kita add link kan baru dia password originalnya itu 6 angka di belakang angka belakang ya idnya ya nah, udah seperti itu nanti dia akan minta password baru untuk akses gateway nah, contohnya seperti ini ya dia harus di kombin antara huruf dan angka ya tinggal next step, confirm nah, ketika udah selesai nanti tinggal di back nah, seperti ini nanti setelah itu tinggal penamaan time zone nya gak rata nah tinggal tunggu dulu nih dia agak nah, disini penamaan gateway nya tinggal di klik aja sih nanti nah, setelah itu tinggal nunggu online nih nah, ini kan masih offline nih karena wifi nanti setelah itu dia akan online aja nah, izinkan ini kameranya seperti ini ya kalau udah selesai dan indikatornya hijau semua tinggal di coba-coba aja untuk arah atas bawahnya kiri dan kanannya nah, seperti itu kalau untuk voice note tinggal di klik test test, test oh, udah nih udah seperti itu udah sih, tinggal penamaan aja sih tinggal penamaan time zone nah, Jakarta ya Jakarta penamaan kamera mau apapun bisa nah, nanti ini image version nya tinggal di klik aja karena kan nanti terbalik ya akan seperti ini ya tinggal di klik aja ya dicantreng seperti itu seperti itu ini untuk saat ini untuk kameranya hanya real time karena belum ada